Oke teman-teman berjumpa kembali di Nafri Channel Salam otomotif buat kita semuanya Semoga sehat terlalu Amin ya teman-teman Oke disini ada mobil Suzuki S-Team Mobil ini kondisinya Lebih condong kalau lagi diparkir ya Itu miring ke sebelah kiri Dan saya cari tahu penyebabnya dimana Nah disini penyebabnya Kalau kita lihat dari antara Posisi ban dan shockbreaker Seperti ini ya Ini ada jarak lumayan ya Lumayan agak jauh Ini yang sebelah kanan Depan sebelah kanan Antara ban dengan shockbreakernya Dudukan pair itu ya Itu lumayan jauh Nah sementara yang sebelah kiri ini Kalau tadi ya sebelum saya buka Copot bannya itu mepet Nah ini ternyata ini turun Dan ada petah-petah disini retak Boleh lihat Nah ini Ini permasalahannya Jadi pairnya turun Otomatis rumah dudukan shockbreaker Ya turun ya Jadi hampir menyentuh ban Oke jadi disini solusinya Sementara shockbreakernya ini Masih bagus ya Belum bocor gitu Masih normal Tapi rumahnya kan Barang amal shockbreaker Jadi disini kita akan Restorasi saja ya Kita akan repair saja Prosesnya adalah Kita mati melepas Kita lepas Kemudian kita Copot pair dulu ya Baru kita Tindakan selanjutnya Teman-teman Seperti itu ya Oke disini Saya sudah lepas pairnya Ini kita buka pairnya Pake cara manual aja ya Tahan pake kawat Supaya dia gak kembali ya Para pasat masang Supaya mudah Itu mobilnya ya Nah coba lihat disini Perhatikan pairnya Nah ini ya Ini sudah patah Atau ya bisa dibilang Ini Retak ya Jadi otomatis Pair pasti turun ya Karena beban itu kan berat Nah jadi tindakannya disini Nanti saya akan Retorasi aja Repair ya Jadi Karena softwarenya kan masih bagus Gak ada bocor Digantikan Lumayan juga harganya Jadi kita nanti Rapatkan kembali Kembali ke posisi awal Setelah itu Kita menggunakan Last listrik Kira-kira seperti itu Prosesnya teman-teman Ya seperti ini ya sobat Jadi ini Mohon maaf Karena saya tidak sempat Buat video pada saat Pengelasan ya Tapi Jadinya seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya kembalikan Seperti awal Dan saya kasih behel sedikit Di bagian depannya Agar dia lebih kuat ya Nahannya Nah ini memang Karena mungkin bahannya Terlalu tipis Makanya dia patah teman-teman Ini sudah beres ya Tinggal kita pasang kembali Ya teman-teman Seperti ini ya Ini sudah saya singkat videonya Jadi disini sudah Saya pasang kembali ya Saya rakit kembali Dan ini Sudah jauh ya Jaraknya sudah sama Seperti yang sebelah kanan Nah jadi Penyebab mobil itu Agak miring Salah satunya itu adalah Dari Kondisi Dudukan Sobreker ya Untuk per itu Mengalami kerusakan Retak Ya seperti ini teman-teman Jadi kalau misalnya Mengalami Coba aja dilihat dulu Kalau sobrekernya masih bagus Ya kita bisa restorasi Atau mau diganti baru Terserah Yang penting Kira-kira inilah penyebabnya Oke teman-teman Demikian video kali ini ya Semoga sedikit informasi ini Bisa bermanfaat Bagi kita semuanya Salam otomotif Sampai jumpa lagi Jangan lupa subscribe Thank you Terima kasih telah menonton